Mengatakan Habib Geribu Murtad lah Pun menghalalkan anjing Ini kan narasi-narasi yang dibangun sendiri di menit-menit ini Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Cong Aab di channel AADJ Salam Pancasila, Salam NKRI Oke, di video kali ini saya ingin mengomentari salah satu channel Di mana channel ini sering kita lihat Dia menyerang secara pribadi melalui video-videonya Mungkin karena memang dia tidak suka dengan orang yang mempunyai pemahaman-pemahaman yang sejenis seperti ini Yaitu channel Harry Prash Kalau kita melihat dari histori channel Harry Prash ini Dia itu seorang Youtuber dengan konten kreator pencah silat Tetapi banyak sekali kita lihat di video-videonya itu mengkontor orang-orang Mengkontor tokoh-tokoh Ada beberapa tokoh ulama NU yang dia serang secara pribadi Dengan video-videonya Dan salah satu tokoh itu adalah Habib Geribu Memang sih Habib Geribu itu tidak mewakili tokoh Nahdotul Ulama Tetapi kita tahu bahwa Habib Geribu ini sangat memuliakan sekali Para tokoh, para ulama Indonesia Terutama tokoh Nahdotul Ulama Karena mungkin memang ada kesamaan rasa Ada kesamaan pemahaman dan akidah Bahwa pemahaman yang paling pas Itu pemahaman akidah al-sunnah wal-jama'ah Dan dia mempunyai kesimpulan sendiri Pergerakan para ulama Para ulama Nahdrin Itu baik secara individu ataupun secara organisasi Itu lebih pas di Indonesia Sehingga tidak sedikit kita jumpai bahwa Habib Geribu itu betul-betul Membackup para ulama, para kiai Nahdotul Ulama Karena memang beliau sendiri Sangat menginginkan Indonesia ini aman, damai, tantram Dan dia sangat menolak keras ideologi-ideologi Yang selama ini berkembang di Indonesia Seperti ideologi khilafah Radikalisme Dan juga yang terbaru Itu orang-orang yang bersembunyi di balik agama Para politikus-politikus yang bersembunyi di balik agama Kita kenal itu dengan namanya politik identitas Habib Geribu ini sering menyuarakan akan hal itu Kalau secara pribadi Saya sangat banyak belajar dengan sosok satu Habib ini Kenapa? Karena dengan penampilan yang gentrik Tetapi saya melihat sosok yang sangat bersahaja sekali Kalau tidak berlebihan saya bisa katakan bahwa ini seorang Habib yang mempunyai sifat sufi yang nampak Kalau kita lihat dari silsilah keturunannya Beliau itu seorang Habib yang levelnya tidak tanggung Dia mempunyai marga asgaf Tetapi luar biasanya beliau itu tidak menampakkan kehabibannya Dia menyembunyikan kehabibannya Dia tidak mengeksplor keturunan Bahkan dia cenderung bersembunyi Kalau kita katakan orang seperti ini Orang-orang yang khumul Orang-orang yang bersembunyi di balik kehormatan nasabiah ataupun kehabibannya Dengan tegas menolak orang-orang yang mengaku Habib Ataupun memang betul-betul Habib tetapi mempunyai gaya dan perjuangan yang tidak sama persis dengan Nabi Muhammad Dan dia merasa malu akan hal itu Itu sosok seorang Habib Geribu Dan saya sangat respect sekali dengan beliau Ada salah satu channel yang saya sebut tadi channel Harry Pras Dia konten kreator, pencah silat Tetapi video-video juga diselingi dengan kontor-kontor terhadap tokoh-tokoh yang dianggapnya sesat Termasuk Habib Geribu Baru-baru ini Habib Geribu itu menjawab netizen Mengatakan Habib Geribu mortad Karena beliau dikatakan mortad karena berdekatan dengan anjing Di salah satu fotonya dia pegang anjing Dan dia menjawab akan hal itu Karena netizen menganggapnya mortad Lucunya Dari penjelasan-penjelasan Habib Geribu inilah Harry Pras menangkap Bahwa pernyataan-pernyataan Habib Geribu ini Penuh subhat dan penuh kesesatan Oke kita tonton videonya Bahwa anjing itu lebih mulia daripada manusia Atau anjing adalah hewan yang mulia Memiliki kelebihan yang lebih daripada manusia Dan juga ada pernyataan-pernyataan yang lebih gila lagi yang dibuat oleh si Keribu ini Dia menyebutkan anjing itu adalah hewan yang mulia Mulai kapan anjing jadi hewan yang mulia? Mulai kapan? Oke kita selesaikan dulu dia bicara Baru nanti kita akan tanggapi secara langsung Agamanya kalah sama anjing Mulai kapan anjing beragama? Mulai kapan anjing beragama? Keribu Lanjut dulu Lebih beriman anjing lah saya bilang Oh ribut anjing Tidak ada satu ciptaan Tuhan yang sia-sia Paham Semua ciptaan Tuhan di dunia ini apa? Semua ada sisi manfaatnya Iya Untuk kehidupan manusia Tentanya ini hari Anjing bisa menyelamatkan manusia Di saat manusia tidak kuasa Dia bisa membantu undusannya Mencari disini ada manusia Oh iya iya cukup Iya bener Oke cukup ya teman-teman Memang bener ya Ini berbicara tentang kejadian di Turki Yang ada gempa Dimana disitu tenaga anjing Atau undusan anjing Dimanfaatkan untuk mencari Korban-korban yang tertibar Runtuhan dan lain sebagainya Tapi disini dia menyatakan bahwa Anjing adalah hewan yang mulia Itu yang pertama Terus yang kedua Anjing lebih beragama daripada manusia Lebih beriman daripada manusia Katanya Ini justru pernyataan-pernyataan Yang mengandung syubhad Dimana dia mulai Mau membenarkan Agar kita menghalalkan Memelihara anjing Sedangkan sudah sangat jelas Semua imam Seluruh imam mazhab Itu mengharamkan Memelihara anjing Oke di menit inilah Saya pikir Ini Harry Pras ini sudah mulai Membelokkan pemahaman Habib Keribu Dan menarasikan bahwa Habib Keribu ini Seakan-akan Sudah mulai memperbolehkan Memelihara Ataupun menghalalkan anjing Ini kan narasi-narasi Yang dibangun sendiri Di menit-menit ini Dengan apa? Dengan menjelaskan beberapa mazhab Yang semua mengharapkan Adanya Anjing Ini namanya Pembelokan Pemahaman Padahal Tidak ada penjelasan Habib Keribu seperti itu Habib Keribu itu mengatakan Bahwa anjing itu dimuliakan Berdasarkan Kisah Anjing Ashabul Kahfi Yang dimuliakan oleh Allah Jangan terlalu jauh Menarasikan ini Seakan-akan Ini Sebuah pemahaman Subhat Dan apalagi Penyesatan Apalagi ini Pemahaman yang sesat Justru Kalau begini Andalah yang Menyesatkan Ditangkap oleh Mas Harry Pras ini Ada dua kesalahan Yang pertama Habib Keribu menyatakan Bahwa Anjing itu mulia Sejak kapan anjing itu mulia Oke Kalau saya balik pertanyaannya Sejak kapan anjing itu hina Terkadang anjing ini Lebih mulia dari Seseorang Terutama orang-orang yang Merasa suci Orang-orang yang merasa Paling bersih Jadi Habib Keribu menjelaskan Anjing lebih mulia Dari orang-orang Seperti itu Memang di dalam Al-Quran Dijelaskan bahwa Manusia itu terkadang Lebih rendah Lebih hina Dari binatang Termasuk Lebih hina Lebih rendah Dari anjing Itu memang ada di dalam Al-Quran Lalu kenapa dengan Seseorang anjing Karena eksistensi anjing itu Di mata Yang maha pencipta Itu sama Karena eksistensi dari kita Sebagai manusia dan hewan Itu sama di mata Allah Bahkan terkadang kita Lebih rendah Di mata Allah Lebih rendah dari hewan Bahkan lebih rendah dari anjing Anjing itu mulia Anjing Ashabul Kahfi Yang sudah dinas Di dalam Al-Quran Bahwa Anjing Ashabul Kahfi Itu sudah Jelas masuk surga Jadi bagi saya itu Gelar Habib itu Bukan saya ini Merasa saya beda Jujur Saya tidak pernah Merasa lebih mulia Dari seekor anjing Yang kudisan Apapun Pak Saya tidak boleh Merendahkan seorang anjing Apapun seorang anjing Yang kudisan itu Bagi saya Pak Dia ciptaan Tuhan Saya tidak boleh merendahkan Apabila saya merendahkan Berarti apa Saya menghinakan Penciptanya Maka banyak berita di luar Saya dilecehkan Saya menghendong anjing Dianggap saya itu Seperti sesat Anjing makhluk Tuhan Satu-satunya Pinatang yang dimuliakan Dalam Al-Quran Adalah anjing Yang berdekat dengan Ashabul Kahfi Itu dimuliakan Anjing Kenapa Kok orang terus jadi Pencik sama anjing Oh najis Ya najis bersin Pencingan dia juga Najis Air mandi anda juga Najis Terus karena dia seorang Najis Terus anda mau Sakitin Jangan Babi itu juga Haram dimakan Betul Darah manusia juga Najis Tapi Jangan Menghinakan Yang kedua Mas Heri Pras ini Menganggap perkataan Habib Keribu ini Sesat Mengandung Subhad dan Sesat Karena Habib Keribu Menyatakan Bahwa Anjing lebih Beragama Lebih beriman Lalu dia berkata Sejak kapan Anjing itu Lebih punya agama Lebih beriman Nah ini 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 pemahaman Pemahaman yang Perlu di Diperbaiki lah Sejak kapan Anjing beragama Kok Kok bisa Begitu Masa kita Diajak untuk Memahami bahwa Anjing itu Lebih hebat Solatnya Lebih rajin Ibadahnya Lebih Khusuk Solatnya Lebih dekat Dengan Tuhan Masa kita Diajak untuk Mempunyai pemahaman Seperti itu Terkadang orang-orang yang sudah beratribut Islam Atribut agama Ada sifat yang paling berbahaya Yang bakal dihasilkan Itu apa Merasa dirinya lebih soleh Dari orang lain Begitu kuat dari pesantren Eh lu gini gini Itu pulang dari masjid Eh lu kafe gini gini Loh Sejak kapan Anda terus beragama Harus menunjuk-nunjuk orang Sementara Nabi gak pernah begitu Ini yang bahaya Orang lebih mendekat ke agama Yang saya khawatir nampak Ada ketakaduran Apa Merasa lebih soleh Ada apa Mendiskriminasi orang lain Eh lu gak penuh Lu gak penuh Lu gak penuh Apa agama itu begini Terkait dengan poin yang kedua ini Saya akan bercerita Salah satu kisah Ada seorang wali Dimana wali itu Ketika berjalan Berpapasan dengan sosok anjing Yang mempunyai wajah buruk Wajah ini sangat jelek sekali Ketika wali Allah ini Bertemu dengan anjing tersebut Dia berkata dalam hatinya Waduh ini Anjing ini jelek banget Kok buruk sekali Itu beliau berkata dalam hatinya Seperti itu Anjing ini kok jelek sekali Kok buruk sekali mukanya Dan kodar Allah Anjing tersebut menjawab Dari apa yang dikatakan Oleh si Si wali Allah ini Dalam hatinya Anjing itu menjawab langsung Apakah engkau menghinakan makhluk Yang Allah ciptakan Sesama seperti engkau Dikitakan oleh Allah Begitu juga Saya diciptakan Allah Dalam bentuk yang membuat beda Bentuk buruk rupa ini Atas Irodahnya Allah Kata si Anjing tersebut Nah sejak saat itulah Si wali tersebut Merasa sangat menyesal sekali Dan bertawabat Dan merasa dirinya Lebih rendah dari anjing Nah disitulah Jadi anjing ini Istilahnya ya Mengajak untuk berfikir Apakah kita akan mengatakan Wah ini anjing yang lebih beriman kepada Allah Makanya ini harus diperbaiki lagi Pemahaman-pemahamannya Kalau kita berpandangan Jangan terlalu terberpatok dengan agama Kalau memang Pemahaman kita terhadap agama itu Masih Banyak yang harus kita perbaiki Janganlah Dengan Bermodal agama sedikit Lalu Menghakimi orang itu begini Menghakimi begini Kamu salah Kamu kurang baik Kamu keliru Kamu benar Sementara Ilmu yang dijadikan dasar Itu sangat dangkal Nah sekarang Di zaman sekarang ini Banyak orang-orang yang Dikit-dikit Berdasarkan agama Makanya ini benar Kata Saidina Ali Bahwa Kalau ingin menghancurkan agama Maka giringlah Orang-orang bodoh Untuk membela agama Janganlah Janganlah Kita seperti itu Media sosial ini Perpanjangan suara kita Kalau pemahaman kita salah Di media sosial Maka Sama saja kita Berbicara terhadap Jutaan orang Dengan pemahaman yang keliru Dan kita Sudah Menggiring Orang-orang Itu Menjadi keliru juga Ini sangat bahaya Sekali Marilah kita Berkarya secara Sehat Dengan tidak Menjatuhkan Seseorang Di sini Saya tegaskan Saya tidak ada Masalah dengan Harry Pras Saya tidak ada Kedekatan dengan Habib Kribu Tidak ada Tetapi karena Saya buat ini Karena Saya menilai ini Ada pembelokan Pembelokan Pemahaman Habib Kribu Tidak Menghalalkan Memelihara anjing Dengan Menampilkan Dalil-dalil Dari para ulama Ketidakbolehan Memelihara anjing Padahal Habib Kribu Tidak seperti itu Tidak menyampaikan Tidak sampai Jauh ke sana Penjelasannya Secara pribadi Saya mohon maaf Kalau memang ada Satu Kata-kata saya Menyinggung Sekali lagi Saya tidak ada masalah Dengan Mas Dengan Harry Pras Bahkan saya tidak kenal Juga dengan Habib Kribu Tidak ada kedekatan Bahkan juga Saya tidak kenal Tetapi disini Saya ingin mengajak Agar supaya kita Berkarya Secara sehat Oke Mungkin itu saja Yang bisa kita sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!